PEMERINTA PUSAT Ditemui usai rapat Komite Penanganan COVID-19 di Gedung Sate Kota Bandung selasa sore 7 Desember 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pembatalan PPKM Level 3 oleh Pemerintah Pusat tidak mengurangi rencana pengetatan dalam mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Dilihnya melarang perayaan pergantian tahun secara publik dan massal, konvoy, hingga membatasi tempat wisata maksimal 75% pengunjung dengan mewajibkan screening peduli lindungi yang dipergunakan. Ridwan Kamil pun menyatakan akan memberi sanksi tempat wisata yang tidak melakukan proses screening peduli lindungi secara semestinya. Tempat-tempat wisata dibatasi maksimal 70%-75% maaf dengan mewajibkan screening peduli lindungi yang dipergunakan. Kami melakukan samping dan banyak ditemukan peduli lindungi itu jadi formalitas yang tidak dipergunakan. Seolah-olah dipuntut berbangnya tapi tidak akan pengecekan. Jadi kami sudah menyiapkan mekanisme sosialisasi dan akan memberikan sanksi penutupan dan sanksi lainnya jika ditemukan bahwa proses screening pada pengunjung terkait peduli lindungi itu tidak dipergunakan semestinya. Selain itu pengetatan pun tetap diberlakukan di jalur lalu lintas dan transportasi. Kapolda Jawa Barat Irjen Polsun Tana menyatakan penyekatan diberlakukan di setidaknya 5 titik diantaranya di Tol Cikampek dan beberapa titik lainnya. Tujuannya memastikan masyarakat yang masuk ke Jawa Barat sudah divaksinasi dan melakukan standar protokol kesehatan. Kegiatan penyekatan untuk cikampek tetap kita lakukan untuk kompetensi kerumunan di suatu tempat atau di suatu jadwal. Seperti biasa akan kita melakukan penyekatan di wilayah Tol Cikampek dan beberapa titik lainnya. Ada 5-6 tempat yang akan memastikan penyekatan yang tujuannya membatasi masyarakat yang memang kita harus pastikan masuk ke Jawa Barat ini sudah melalui proses praktikasi dan standar protokol kesehatan. Selain itu Jawa Barat pun sudah menyiapkan potensi hadirnya varian Omikron dengan meningkatkan kesiapan testing, tracing, dan treatment. Sebagai antisipasi kewaspadaan terhadap virus baru tersebut, Jawa Barat memperlakukan testing 30 ribuan per hari tiga kali lipat dari kewajiban pemerintah pusat yang mencapai 11 ribu per hari.